Sekarang seorang disangkut di BPJS, saya kerja. Program Kampung Keluarga Berkualitas dan Dapur Sehat Atasi Stunting menjadi motor penggerak angka penurunan stunting yang ada di Kabupaten Bonebulango. Program Kampung Keluarga Berkualitas atau Kampung KB dan Dapur Sehat Atasi Stunting atau Dasyat menjadi motor penggerak angka penurunan stunting yang ada di Kabupaten Bonebulango. Lewat peran pemerintah desa yang ada di Kabupaten Bonebulango akan terus berupaya menekan angka penurunan stunting terus berkurang. Salah satunya komitmen pemerintah desa lamahu kecamatan Bulango Selatan Bonebulango dalam mensosialisasikan pertemuan pokja dan poktan bersama masyarakat yang tergabung dalam anggota KB, BKK, BKB, BKL, PIR, dan UPPKA. Program Kerjasama BKKBN Provinsi Gruntalo bersama Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Bonebulango akan terus digalakkan di setiap-tiap desa se-Kabupaten Bonebulango. Kampung keluarga berkualitas dan dapur sehat atasi stunting yang tak lain untuk menyokong percepatan penurunan stunting khususnya yang ada di Kabupaten Bonebulango dan Provinsi Gruntalo pada umumnya. Kepala Desa Lamahu Kecamatan Bulango Selatan Hasan Hasiru di hadapan pengurus anggota pokja, poktan, dan masyarakat Desa Lamahu menjelaskan pentingnya mengikuti sosialisasi kali ini dengan pemahaman agar para anggota pokja maupun poktan bisa menjabarkan, memahami, dan menghayati fungsi dari masing-masing organisasi sehingga bisa merumuskan secara bersama apa yang menjadi kendala selama ini. Hal ini guna mendapatkan hasil sesuai harapan masyarakat Desa Lamahu dalam percepatan penurunan angka stunting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu-ibu bawah-bapak, kalian pengurus consultants BKL, BKB, BKS, dan seterusnya di salamamu, ya kami backakan Alhamdulillah Masuk 1961 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hati-hati, hari ini kita bertemu adik spiders dalam dot kek fokus poktang, perkembuan poktang, kelompok kegiatan poktang kampung kabin salamahum yang juga sekian karinya dimana sebelum-sebelumnya kita membahas mengenai restrukturisasi atau penggantian kalau satu ketua seorang ketua sesuai dari pokok dan pengurus-pengurus oktatnya dan hari ini kami akan menyampaikan hal materi mengenai fungsi daripada Hai apa yang bapak-bapak ini sebagai bina keluarga wanita bina keluarga remaja bina keluarga Indonesia apa lagi UPPKS IPR sebenarnya apa dan ngapain kira-kira apakah tidak berfungsi sama sekali Atau ada fungsi dia cuma terlalu tahu maka ini akan cewa kami sampaikan sehingga dari apa yang kami sampaikan nanti itu bisa dijabarkan di masing-masing organisasi BKB sendiri BKB sendiri dipahami dan dikayati dan selanjutnya dirumuskan secara bersama-sama bersama anggotanya apa Hai problem-problem identifikasi semua problem yang ada di masyarakat desa kemudian dirumuskan bersama mas ke solusi program berkehapan yang tujuan itunya pada akhirnya akan berpengarap pada kesejahteraan warga masyarakat besar namun bisa nanti ya kami mulai dari BKR BKR Tawa Bina keluarga remaja apa pengusaha dari Bina keluarga remaja apa pengusaha dari Bina keluarga remaja coba uki uki sebagai yang bersebut Uki berita suara anak ada prinsip-prinsip yang pertama dipegang oleh apa institusi BKB sendiri yang pertama dia mempengaruhi pola pengasuhan balikta pola pengasuhan balikta yang tugas dari Bapak Nunggu sekalian adalah mengkampanikan pola pengasuhan balikta yang baik kepada orang punya masyarakat desa bagaimana salah satu coba pengatangan yang tahu pola pengasuhan balikta apa yang baik anak yang baik berita ada yang tahu enggak? kader-kader tahu enggak? Bapak Bapak Arvin apa yang selesai ke suara kami? Bu Hibik Bu Hibik yang punya sekretaris coba saya tanya Bu Hibik yang pertama mengenai prinsip eh prinsip pertanya adalah kebutuhan kesehatan daripada balikta itu sendiri kesehatan gizinya kesehatan gizi kemudian kedua kebutuhan kasih sayang tiga kebutuhan stimulasi kesehatan dan gizi itu kebutuhan kesehatan gizi itu balikta kita bersama sekarang anak-anak itu kan banyak sekali yang mengkonsumsi makanan-makanan dan minuman yang tidak sehat ya sehat di pantai tapi efek kedepannya itu tidak bagus contoh minuman-minuman kemasan makanan-makanan beringat yang banyak bersedara di luar luar dengan harga yang kurang 500 rupiah bisa dapat 1 kalau itu 2 dan maksudnya juga enak dan maka bila tidak diberikan kemana makanya ini berjaya dikulis atau di upload nanti dan juga untuk pelaburannya ini ada nanti secara online ada formatnya untuk masing-masing kelompok itu setiap bulannya harus di upload kemudian itu sempat di evaluasi seolah-olah-olah kemudian 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 untuknya kelompok pokokan ini khususnya kemudian kelompok pokokan ini khususnya kalau masih kecil sekitaran 60% yang dilakukan jadi nanti khususnya yang ada di kemudian 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 itu yang menjadi sesara dalam untuk penjualan skanting ya penjualan skanting itu jadi kegiatan-kegiatan yang ada di posyadu atau yang ada di BKD nanti itu akan lebih ikna di dan juga terkait dengan sesara dalam penjualan skanting serta akan berdasarkan data 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 yang diambil ke PK21 dan ini melalui periode kesehatan karena menjadi sasaran untuk penjualan skanting itu ialah harus mempunyai kelompok PKB dan khusus PKB yang ada di kisah ini PKB sudah terbentuk di awal rencanaan PKB di tahun 2017 hari jadi tinggal kita melanjutkan nanti diupayakan setiap kegiatan yang ada di posyadu yang ada di PAU dan untuk penampingan nantinya di PPK nanti-manti keluar ke dalam TPP kita akan melakukan kegiatan-kegiatan kita itu karena itu memang jadi apa nah jadi harapan dari jadi itu juga yang dari harapan yang kita memang ada di kelompok PKB nantinya ya jadi harus jangan setiap kegiatan katus setiap kegiatan kita yang ada di kelompok PKB itu memang harus kenapa dan juga bukan hanya dari kelompok PKB semua kegiatan yang ada di koptan BKB BKL BBKA dan BKMD itu harus dilakukan secara baik nantinya jadi buku kegiatan nanti itu diharapkan secepat itu bisa terbuat kegiatan itu contohnya ada di program program Kampung Keluarga Berkualitas dan Dapur Sehat Atasi Stunting yang bertujuan untuk menyokong percepatan penurunan angka stunting di Kabupaten Boneblango telah diluncurkan oleh Bupati Hamimpau yang berlangsung di Desa Lombongo Kecamatan Suawatengah Kabupaten Boneblango Dari Boneblango Tim Liputan melaporkan dan di